Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jumpa lagi bersama saya, Dian Hairani, di News Video Online, Channel Timur, terpercaya. Pemirsa, akibat dihantam ombak besar disertai anjing kencang, sebuah kapal motor penyebrangan KMP Layur yang mengangkut 100 penumpang nyaris tenggelam saat akan berlabuh di pantai Wailei, Kabupaten Ceram, bagian barat, Maluku. Insiden tersebut membuat para penumpang panik dan histeris. Untuk mengetahui pasti nasib dan kondisi ratusan penumpang tersebut, berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Sebuah kapal motor penyebrangan KMP Layur yang mengangkut lebih dari 100 penumpang, terombang ambing dihantam gelombang tinggi disertai anjing kencang saat akan bersandar di pantai Wailei, Desa Amalutu, Kecamatan Amalutu, Kabupaten Ceram, bagian barat, Maluku. Selasa, 28 Desember siang tadi. Akibat dari insiden ini, kapal sempat terlempar dan sulit sandar di tepi pantai hingga membuat seluruh penumpang panik saat disuruh menggunakan rompe lift jacket. Tak hanya itu, banyak penumpang yang harus turun dengan cara yang tak lazim, di mana mereka memilih turun paksa dari samping kapal dengan bantuan tali. Bahkan, sebagian penumpang lainnya berhasil turun dengan cara digotong. Kurang lebih 2 jam kapal KMP Layur berusaha melawan dari hantaman gelombang tinggi dan berhasil sandar dengan aman di pantai Wailei. Sementara, seluruh penumpang kapal selamat dan sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Sebelum dihantam gelombang tinggi disertai angin kencang, KMP Layur awal mulanya bertolak dari Pelabuhan Kulur, Pulau Saperuang menuju Wailei. Selasa pagi dan nyaris tenggelam di perairan Wailei. Edy melaporkan dari Seram, bagian barat, Maluku. Demikian top news lintas daerah hari ini. Nantikan berita selanjutnya di News TV Online, channel timur terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.